ini untuk tanda lampu indikator ini radiatornya nyala seperti ini jadi jika ini nyala, ini ya si hati bisa jadi untuk overhead seperti itu untuk mobilnya untuk hari ini, ini kita punya kendala mas bro ya, untuk junduan 260Ti dengan kendala lampu indikator ini ya, yang air untuk radiator ini nyala seperti ini, jadi pada waktu mesin hidup juga nyala, pada waktu mesin ini kita matikan mesinnya, tapi untuk kontak on dia nyala, kita tes, kita hidupi untuk mobilnya ya ini untuk mobil hidup mas bro ya seperti itu tapi untuk tanda lampu indikator ini air ini ya, atau yang di radiatornya nyala seperti ini, jadi jika ini nyala untuk tanda ini hati-hati, bisa jadi untuk air radiator dia berkurang atau bisa jadi untuk air radiatornya habis-habis ya, kalau sampai kehabisan nanti takutnya overhead seperti itu, untuk mobilnya jadi langkah pertama, jika kita mempunyai masalah seperti ini ya tanda lampu indikator ini nyala kita cek untuk air radiator ya kita buka, untuk tutupnya kita pastikan untuk air radiator dia terisi ya, atau penuh seperti itu jika penuh, tapi untuk lampu indikator nyala seperti ini, tetap nyala jadi kita cek untuk sensornya mas bro ya jadi jika penuh, tapi untuk lampu indikator ini tetap nyala, jadi langkah kedua kita cek untuk sensornya, sensor yang ada di radiator jadi jika ini nyala, kita cek untuk yang sensor yang di radiator ya tapi kalau yang ini, untuk panasnya ini yang di blok mesin jadi ada dua, jika yang nyala ini kita cek yang di sensor yang di radiatornya jika yang ini penuh, full seperti itu ya padahal untuk radiator aman seperti itu, tapi langsung full ya kita cek untuk bagian sensor yang ada di blok mesin yang di sebelah kanan, seperti itu yang di dekat dinamisi atau alternator jadi karena yang bermasalah cuma yang di lampu indikator ini lampu indikator air yang nyala ya jadi yang kita cek untuk radiatornya dulu kita cek, pastikan untuk airnya penuh seperti itu jika penuh ya, kita cek untuk sensornya seperti itu, oke kita cek dulu untuk air radiatornya mas bro ya oke, ini kita cek untuk air radiatornya kita buka tutupnya, pastikan untuk pengecekan ini harus hati-hati pada waktu mesin kalau panas ya, kita ikuti dulu untuk mesinnya karena ini mesinnya masih dingin ya jadi kita langsung cek, nggak apa-apa seperti itu ya, biar tidak menyebur untuk airnya kalau terlalu panas ya, jadi kita ikuti dulu untuk sepenya biar ada situasinya waktu ya kalau pada waktu mesin panas karena ini dingin, langsung kita buka untuk tutupnya ini oke, jadi untuk airnya, dia penuh seperti ini ya jadi untuk masalah yang di airnya, ini aman ya dia tidak kurang, tapi untuk lampu indikator dia kan tetap nyala seperti itu, jika mempunyai masalah seperti ini ya gunakan kedua kita cek untuk ini ini untuk sensor, sensor yang ada di radiator ini untuk mesinnya, jika air radiator itu kurang untuk masih dia akan nyala ini maksudnya ya, sensornya jika temperatur panas, sensornya ini yang ada di blok mesin ya silahkan kanan didekat daripada alternator apa yang mau isi, seperti itu oke, ini kita cek untuk sensornya ya kita buka untuk ini kita buka untuk soketnya kita tampil seperti ini, baru kita buka untuk ini ya sensornya, kita lihat ini jadi ini, kalau kontrol kita bersihkan seperti itu jadi ini kita buka masro ya so, sensornya pakai kunci 22 masro jadi, untuk masalah seperti ini harus hati-hati masro ya kalau, ada lampu air radiator ini nyala takutnya, airnya habis seperti itu langsung kita cek untuk jadi, kebukannya masalah seperti itu langsung kita cek untuk ini ya air radiatornya, pastikan dia penuh jika penuh seperti ini, tapi ternyala kita cek untuk sensornya ini maksudnya oke, ini kita tabut dulu untuk sensornya ya oke, ini kita tabut untuk sensornya nah, seperti ini untuk kondisi dari pada sensornya ya dia untuk bagian yang di sini yang di dalam, dia kosor jadi kita semprot nanti jadi untuk bagian yang di dalam itu, kayak ada tembaga ya itu, tertutup sama kerak-kerak dari air ya ada radiator jadi, kita bersihkan kita semprot kita lap seperti itu supaya terlihat untuk atau kita ampas pakai ampas halus ya untuk bagian dalam tembaga nya itu oke, ini kita bersihkan seperti itu masro ini untuk sensornya masro ya sudah kita bersihkan seperti itu untuk secara semprot pakai kotak liner masro ya baru kita pasang untuk sensornya ini oke, ini kita pasang dulu untuk sensornya masro ya oke masro, untuk sensor kita pasang ya baru kita isi airnya seperti itu ada sensornya baru kita tes untuk mobilnya masro oke, ini kita pasang dulu untuk sensornya oke, ini untuk aerator kita isi ya nah, ini seperti ini sampai penuh baru kita tes untuk mobilnya masro oke, ini untuk air air motor ini kita hidupi atau kita kontak on dulu ya biasanya kalau sudah mau atau sudah baik ya untuk sensornya kita waktu kita on kan dia tidak nyala untuk ini Oke ini kita on oke tidak nyala ya Oke jadi untuk lampu indikator ada tetapi ya sudah sudah mati seperti ini jadi langkah pertama kita cek kita kontrolnya itu nyala langkah pertama kita cek untuk paksikan untuk air adapter dia penuh kita mau penuh tapi ternyala untuk lampunya yang dikatakan yang ternyala maka kedua kita cek kontrolnya kita buka seperti itu kita bersihkan biasanya cuma kotor maksudnya kalau rusak jarang terjadi tapi jika kita bersihkan ternyala semacamnya rusak tapi jarang terjadi rusak cuma kotor seperti itu kita bersihkan yang dia sudah mau seperti ini ya Oke semoga bermanfaat karena semuanya tidak ada kurang lebihnya saya menguap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh